Kata-kata gak suka disetir? Duh! Jadi pengen belajar sendiri. Aku bukan passenger prinses. Joki, aduh jokinya. Jadi ada satu orang nih dia naik gunung. Terus dia ceritain. Aku bawa. Karena aku kan memang punya pendeketek kan. Jadi itu kemarin pernah kambuh gitu. Pas di atas gunung, pas di gunung agung. Dan itu udah tinggi banget. Udah bener-bener nanya pekan. Aduh! Capek bener bang bang. Lu ngajak gue tiba-tiba ke gunung. Gue lagi uas tadi. Setelan gunung apa begini? Ya lu biar ngerasain. Biar lu gak mumet mulu gitu. Tadi lu bilang mau ke gunung sehari. Ini tiba-tiba gunung sehari loh. Ini lu salah denger. Maksud gue 1 kali 24 jam sehari. Sampai bener bang. Susah banget. Ini mah juga gunungnya enak ini. Kenapa? Ini kan kira-kira software jatuhnya. Ada hasil. Bukan kaya gunung. Rame lagi depannya. Susah diturunnya bang. Mana gue orang yang nasionalis lagi. Aduh! Gue turunnya harus diturunin mahasiswa ini. Wah itu emang gak nasionalis lu kalo kayak begitu. Itu diktator namanya. Sama kaya. Eh gintek. Lu kenapa sih aranya politik lu ketemu gua? Bukan aranya politik. Gue cuman lu yang ngawal gitu. Mentang-mentang kita beda pilihan. Lu suka gitu. Tadi katanya lu masih sama sama gua kayaknya. Ini masih kemungkinan masih sama nih ya. Iya. 50-50. Masih sama kan kita. Ah. Namanya juga manusia ya bang. Iya masih belum. Tapi gimana bang? Kita berdua doang lagi sini ya. Tapi seru ya? Naik gunung seru kan lu? Seru. Seru kan naik gunung. Kok berdua doang sih? Wah? Kan tadi kita naik gunungnya bareng. Hah? Betul gak? Ada hantu gunung. Kan apa? Aduh dingin banget. Gak lapar ya? Laper. Laper sih. Ternyata lu ngikut. Lah lu yang masuk sini tadi. Pater seberat banget sih. Pater seberat banget karir gua. Iya kan ini kan? Iya kan ini kan? Iya kan. Bener. Ternyata emang cewek. Ternyata emang cewek. Gara-gara cewek. Gara-gara cewek. Ternyata karir gua ini berat gara-gara cewek. Gara-gara cewek. Gara-gara cewek. Gara-gara cewek. Iya makanya nih. Wah emang ada kemungkinan ketempelan. Ketindihan mungkin. Gara-gara di gunung bahaya nih. Makanya kita harus hati-hati kalau di gunung sini. Lu ada dulu kan? Ya ada lah. Dari tadi kita naik bareng, trekking bareng. Gimana sih? Tadi keasih kan gua menuju puncak kan. Gemilang cahaya. Lapar. Lapar. Masak-masak. Logistik ya. Kenapa masaknya di gue ya. Logistik? Bang logistik kan lu? Apa? Logistik banget. Ada susu. Bagi-bagi susu ada minyak goreng. Oh. Hehehe. Bagi-bagi logistiknya itu kan. Minyak goreng. Minyak goreng. Beras gitu-gitu kan. Iya benar sih. Lu lapar. Belinya pakai bensin gratis gak? Nah kalau ini nih yang udah karah nih. Mana? Logistik. Gue bawa mie. Kalian gak bawa apa-apa? Gue lupa gak bawa logistik gue. Nah nah sih pas siapa naik gunung gue gak bawa apa-apa. Emang harus bawa apa-apa kalau naik gunung? Iya terus kalau naik gunung kelola pun makan apa? Oh iya emang. Tubuhan. Lu puji gue aja udah kemakan ego gue. Oh iya. Ego doa orang kemakan. Oke oke, tenang. Gue bawa mie. Gue gak bawa. Tadi gue buru-buru banget naik gunung. Lu dari mana sih emang tadi? Apa? Lu dari mana buru-buru? Gue sebenarnya tadi ada off-air. Wesh. Shooting low. Nah apa? Off-air langsung naik gunung hebat juga ya? Akhirnya off-air gitu kan ditawarin gue off-air. Loh. Gerti gak cara masaknya? Ini bro. Harus gini nih bang. Berarti naik gunung. Banyak tuh kayak ini. Lumayan. Ini nyalain dulu nih. Kita nyalain. Dasar lu. Itu salahin. Itu salahin. Itu salahin. Gimana sih cara ininya? Ngidupin itunya. Tau gak sih? Biasa kalau di gunung punya masak tuh tugas cowok. Iya beda. Kalau di gunung sama di bawah tuh beda gitu. Kalau di gunung cowok yang masak. Cewek yang kerja. Cewek yang kerja. Kerja apaan cewek di atas gunung? Ya di bawah cowok kerja. Cewek di atas gunung kerja apaan? Emang lu gak bisa banget ya keluar dari tenda ya? Jangan-jangan termasuk. Badan lu ya itu ya. Nyaman. Oke. Ini kita sambil. Sambil. Masak mie. Iya. Biasanya tuh. Kita nyari sinyal juga nanti. Gak ada telur ya telur? Gak ada. Telur. Apakah indomaret lu bener gue ya? Emang ada. Ya kalau ada gak usah nanya gunung gitu mah. Ya gak tau. Ini nanya telur. Gak ada. Gak ada telur. Gak ada sawi juga ya. Gak usah. Itu di atas gue gue lupa sih gue udah bawa kunyit, daging sapi udah bawa. Lengkap lu ya. Iya pengen bikin rendang gue. Rencananya. Gak ada. Gak ada. Berarti udah sering naik gunung berarti kan ya? Lumayan. Lumayan sering ya? Lumayan lumayan. Hobi naik gunung tuh mulai dari kapan? Sebenarnya udah dari 2021. Cuman mulai aktif banget tuh 2023. Oh. Karena 2021 masih masa-masa pandemi masih ada kali ya? Lebih susah kali di gunung. Iya. Itu pun kayak yang 2021 tuh masih yang bener-bener gunung yang paling deket dari rumah kan. Emang? Di mana? Di Gading Serpong. Cuman maksudnya kayak yang masih bisa dipakai mobil masih bisa kesana gitu. Oh masih bisa parkir di atas bisa? Gak bisa. Ke Garut kemarin ke Garut. Oh gunung-gunung sekitar sini. Eh sorry di Bandung. Gunung-gunung Papandayan. Papandayan. Iya jadi masih yang simpel-simpel dulu. Ini kita tunggu sama Didi dulu ya. Iya. Ini yang mana duluan ya? Ini 2 jam. Kalau yang paling, emang paling jauh gunung apa yang udah pernah lu pergiin? Paling jauh? Paling jauh? Kayaknya lombok deh. Rinjani? Rinjani udah. Oh udah? Udah udah. Rinjani udah. Rinjani bagus gak? Bagus banget. Belum pernah ya? Ntar kita pergi bareng. Itu berapa lama kalau ke Rinjani ke puncaknya? Sehari ada? Serinjani tuh kemarin pokoknya dari bawah. Terus kita ke camp dulu kan. Itu sekitar 9 sampai 10 jam. Terus udah gitu kita nginep dulu sama alam di sana. Habis itu naik ke summitnya itu mungkin sekitar 5 sampai 6 jam. Istirahat sekali itu dalam? Ya istirahatnya udah nyepe camp. Udah gini-gini. Makan dulu. Habis itu langsung tidur. Tengah malamnya kita bangun buat alam. Bangun buat submit. Apa? Submit mas. Submit. 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 M-M-I-T. Submit. 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 Maksudnya submit. Berarti itu gunung terjauh ya? Terjauh. Harusnya sih terjauh ya itu. Cuma sebenernya masih banyak gunung-gunung lain juga. Ada rencana keluar negeri gak? Kan ada tuh yang kayak temennya ke Nepal. Ada, ada. Ada tahun ini. Tahun ini. Tahun ini gue ke Nepal. Ke Nepal. Ke Nepal. Tapi belum kayak yang Everest ya. Itu kan Everest udah yang tingkat gila banget. Iya, iya, iya. Itu suhu aja belum tentu bisa kesana ya. Di sana katanya banyak orang cool kan. Banyak orang apa? Cool. Dingin. Orang dingin kan. Emang dingin soalnya di sana. Biru-biru. Biru sih deh. Iya. Iya. Cuma tahun ini sih. Udah lagi planning. Nih, gue tuh kan belum pernah naik gunung ya. Pertama kali naik gunung tuh lu ada rasa kayak takut gak? Kayak, waduh gue takut gak kuat nih. Terus ntar gue malahan ngerepotin temen-temen gue. Ada dong, ada, ada. Turun lagi. Makanya tuh kemarin gunung pertama banget untuk ngetes fisik itu aku ke Papandayan. Papandayan. Papandayan kan lumayan friendly ya untuk newbie. Jadi kayak untuk tau stamina tuh kira-kira bisa gak ya kalau misalnya naik gunung gitu. Setelah dari Papandayan baru aku langsung coba ke yang lebih tinggi gitu. Oh itu kayak Papandayan tuh berapa itu? HDPL. Apa sih? MDPL. MDPL. Lo tadi salah. MDPL. Gue salah juga biar sama. Gak apa-apa biar sama. Gue tau lu sebenernya tau. Iya. Buat ngisi komedi kan. Gue jangan belokin aja. Buat ngisi komedi. Sama gue juga buat ngisi komedi. Gitu. Jadi berapa BMTH nya itu? MDPL. 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 Sebelumnya 2665 kalau nggak salah. 2665 2665. Cuma kalau Papandayan tuh udah ada tracknya sendiri. Jadi kayak kita udah naik tangga gitu loh. Jadi kayak yang udah kayak usaha kan itu. Gak perlu buka jalur lagi gitu gitu ya? Iya. Cuma sebenernya kalau ga semuanya buka jalur. Jadi ada beberapa yang memang tracknya susah banget, dimana kita kayak harus manjat-manjat. Terus kayak belum lagi lumpur ya gitu kan. Jadi... Kalau yang Papandayan tuh udah friendly untuk pemula untuk coba naik, sih. Nah, sebelum pemula berarti ada latihan-latihan Sebelum naik gunung, gak ada yang langsung, kecuruk palingnya? Iya aku tuh awalnya bener-bener, eh bener gue kecuruk pernah mau ini gue pucet ke muka gue. Bener-bener itu jadi tuh sebenarnya kenapa aku bisa tiba-tiba naik gunung karena curuk. Iya. Jadi kita kecuruk dulu. Angkat ya. Udah belum disini, udah masih mau masukin. Jadi kita kecuruk dulu. Jangan, lu harus bikin positif di gunung. Iya bener-bener, gak boleh, gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Itu pohang mati, tadi pohang mati. Itu udah dari kecuruk. Mulai dari curuk pertama kali? Iya, awalnya tuh mulai dari curuk kan. Terus kayak gitu pas udah mulai dari curuk, habis itu kayak, wih kok seru ya. Habis itu langsung kayak tertantang aja gitu kayak, kayaknya kalau cobain gunung enak deh gitu. Akhirnya coba Pak Pandayan, terus suka dari situ langsung, anaknya kan lumayan adrenalin dan lumayan ambis kan. Jadinya kayak, oke mau coba gunung lain lagi deh, yang di luar dari area sini. Terus coba ke Gunung Praw di Jawa. Oh, Praw. Tau kan Praw yang di bot, yang di apa, yang di mineral water. Ternyata di suara motor ya? Kok bumbang ada motor? Oh, oh. Kan coba anak. Wah, no. Bawa, di bawah. Motor, gini, gini. No, di bawah. Aneh. Tapi biasanya di gunung juga ada motor. Oh, ada? Ada ojek. Oh, wajar berarti tadi. Abang ojek itu tadi. Tapi ojeknya itu cuma sampai ke pos berapa doang? Iya, itu namanya Om Gun, ojek gunung. Baru tahu nih pun nih. Nah, jadi kalau misalnya di gunung itu kadang ada pos 1 kan ada banyak pos-posnya tuh. Jadi kayak ada beberapa jalan yang memang bisa dilewatin sama ojek maksudnya. Maaf, maaf sama ojek maksudnya. Jadi misalnya kita nggak mau jalan sampai ke pos 2. Itu kan kita bisa save tenaga dan bisa ngumpulin waktunya itu bisa save sekitar 2 sampai 3 jam kan. Jadi kita naik ke ojek sampai pos 2, habis itu baru kita jalan sampai atas. Dari pos 2 sampai atas itu bisa berapa lama? Beda-beda. Setiap gunung itu beda-beda. Ini jangan dicampur, ini Indomie Goreng. Bukan tua, beda. Terus aku makan langsung. Ada mau ngaduk kok kayak apa ya? Eh, sini, sini, sini. Jarinya coba banget, sini. Bentar, udah mie gue nggak masuk. Melepuh duluan jari gue. Sendok, sendok, sendok. Ada ular sendok. Ada kan sebuahnya, yang paling wajib di bawah itu apa? Nah iya itu. Kalau naik gunung. Di logistiknya paling utama ya. Makanan sih pastinya snack juga. Oh snack. Karena kan kita kalau misalnya di perjalanan sekarang capek ya snack. Jadi kadang kalau misalnya udah capek ya kita istirahat di tengah jalan dulu, di tengah ya di bagian trekking yang dulu. Terus buat ngisi tenaga gitu. Habis itu madu. Madu? Madu coklat. Untuk tenaga? Ya itu untuk ngebantu ngebosting tenaga juga. Tapi kalau aku pribadi biasanya aku lollipop. Jadi aku kayak setiap sambil trekking tuh aku pasti sambil makan lollipop. Gula ya buat gula ya. Itu penting ya gula sih. Tenaga. Tapi men, lo hitungannya orang yang ini gak? Kalau misalkan naik gunung nih. Karena kan banyak banget tuh bantuan-bantuan buat naik gunung ya. Kayak tadi ojek itu. Terus ada porter. Terus ada guide gitu. Terus ada joki juga. Ada joki. Jadi ada satu orang nih dia naik gunung. Terus dia ceritain. Gini jadi gini. Cerita ke temennya seolah-olah menaik. Kan bisa di Youtube tau. Nonton Youtube. Gue gak tau. Gue kan belum pernah naik gunung. Ya lu sama ada joki. Ya gue belum pernah naik gunung. Kalau aku pribadi pas awal-awal banget naik gunung itu. Ada plastik gak? Nah naik gunung tuh harus ada plastik. Jadi buat kita buang sampah. Harus hidup sampah ya. Bener. Ini waktu pas gue naik gunung pake gini dulu awal-awal. Pake yang gitu-gitu awal-awal. Awal-awal pasti pake. Soalnya kan kayak masih baru kan. Dan kadang kita kayak bawa karir gini kan lumayan berat ya. Iya. Jadi ya gak mau terlalu ngerasa udah bisa. Jadi kayak menyadari apa sih kapasitas diri sendiri aja sih. Jadi pas awal-awal tuh aku memang masih pake portal gitu. Untuk bantuin bawa barang-barang aku. Cuman habis itu pas udah agak pertengahan. Ketemu sama Kak Firzah Bersari. Itu kan dia memang yang udah anak gunung banget kan. Dari situ aku belajar yang bener-bener kayak naik gunung mandiri. Tanpa pake organizer. Terus kayak bener-bener semuanya bawa sendiri. Dari situ kayak mulai. Oh ternyata kalau misalnya naik gunung bareng sama temen-temen yang sefrekuensi dan enak. Itu seseru itu gitu. Jadi dari situ aku udah mulai kayak. Tetep pake guide. Tapi udah jarang pake portal. Oh, portal udah bawa sendiri gak? Iya. Jadi udah bawa sendiri semuanya gitu. Jadi kayak lebih ke nyesuaikan aja. Apa yang mau dibawa gitu. Kalo sekarang tuh lebih ke kayak yaudah kepuasan gue. Kesenangan gue disaat kayak udah sampe kuncak. Keliat pemandangan. Udah happy, udah gitu lah. Oh jadi gak utamanya udah foto gitu ya. Iya udah gak mikir. Udah gue mau foto gue harus kayak pake OTD nya harus ganti-ganti terus udah gak mikir kayak gitu. Udah gak mikirin. Aku dulu mikirnya masih yang kayak oke mau pake celana yang ini ah. Walaupun sebenernya gak nyaman untuk naik gunung. Tapi buat foto. Tapi buat foto gitu. Dan kayak fashion-fashion di gunung tuh sebenernya banyak sih sebenernya. Itu udah ada yang ini belum gak sponsorin. Kayak naik gunung. Udah udah udah. Kalau misalnya untuk sponsorin sih lebih ke kayak. Kan full ya biasanya dikasih. Enggak. Aku gak yang terima semuanya yang pengen gimana banget sih. Soalnya kan memang gunung tuh dari awal memang hobi aku doang kan. Jadi kalau misalnya ada sponsor masuk atau gimana tuh. Aku selalu bilangnya segimana mungkin hal yang berhubungan sama gunung. Jadi aku gak mau kalau misalnya kayak brand-brand yang. Ya tiba-tiba misalnya gak nyambung gitu. Ya gak nyambung sama gunung ngapain juga gitu. Misalnya Oli, Olimotor gitu. Iya. Aku mau dong di iniin promoin Olimotor tapi di atas gunung gitu. Gak nyambung itu berat-beratim banget gitu ya. Jadi udah berapa hari kalau ditung itu berapa gunung yang udah dinaikin Kak Wendy? Gunung aku total kalau naik 10. 10? 10 gunung? Ya baru 10 sih. Nah di antara 10 gunung itu yang tracknya menurut Kak Wendy paling susah satu. Paling berat. Paling berat. Menurut aku kayaknya Arjuno sih. Apa? Arjuno. Arjuno? Oh Arjuno. Arjuno dimana? Arjuno dimana sih? Duh gue harus liat mantan record gue dulu nih. Bentar. Di Malang. Gak ada sinyal. Gak ada sinyal. Gak ada sinyal. Aku kemarin turun dari Malang. Terus dari Malang kita jalan lagi ke Purwosari. Jadi kayak setiap udah naik kereta. Kita pasti perjalanan ke kaki gunungnya tuh naik mobil masih lumayan jauh lagi. Arjuno disitu. Arjuno. Nah tapi kalau misalkan di atas gunung nih kalau misalkan kayak mau buang air atau apa gitu gimana dia? Kalau buang air gampang sih. Apalagi cowok-cowok sih gampang ya. Cuman kalau untuk yang cewek-cewek biasa kita korek tanah dulu. Kayak kucing? Iya kayak kucing bener. Jadi kayak kita korek tanah dulu. Atau kita ke kan ada jalur pendakian ya. Jalur pendakian. Cuman kita gak boleh pipis di jalur pendakian dong. Mereka orang jalan disitu ya bawah kita. Masih apa nih? Iya. Jadi kita harus minggir. Jadi entah kayak di agak tebing begini. Atau kayak kita ke semak-semak gitu. Ya kita pipisnya disitu. Itu bahaya gak? Tapi kan katanya gunung ada sakral-sakralnya. Bener. Barangan gitu. Menurut aku sih selama kalau misalnya kita niatnya kesana baik. Positive thinking aja. Dan setiap sebelum melakukan apapun itu izin. Permisi. Permisi. Pasti aman aja sih. Soalnya selama ini aku selalu aman-aman aja. Karena kayak aku setiap mau pipis tuh aku pasti kayak ngomong. Kayak permisi ya disini cuma mau nikmatin perjalanan doang. Mau liat keindahan gunung. Gak maksud ganggu. Jadi izin mau buang aja kecil disini. Gitu-gitu doang sih. Nah waktu itu pas KW diizin lu denger gak waktu itu? Dengar makanya gue bilang ya aman silahkan. Silahkan lah kamu. Gue jinnya kalau kayak begitu dong. Gue penunggu gunung kalau kayak begitu. Yeay udah jadi nih. Ntar aduk dulu. Pendukung. Udah dimatiin kompornya ya? Udah, udah, udah. Terus ini gimana ini? Ini yang rebus. Kamu ada rebus lagi? Enggak, gak usah udah gak apa-apa. Udah sini aja? Enggak lagi ini juga. Kalau di gunung itu kita don't mind sharing-sharing. Oh makannya bareng-bareng gitu? Di gunung tuh bener-bener. Di gunung tuh bener-bener semuanya solid. Lu mau makan apapun satu ini juga kayak yaudahlah bagi-bagi-bagi. Karena mau gimana lu di atas gunung lu mau. Enggak egois ya? Enggak mau egois. Tapi bener sih di atas gunung tuh kita bener-bener jadi tahu karakter orang banget. Oh iya? Iya. Karakter temen kita yang bareng. Temen kita yang aslinya di gunung itu kelihatannya? Iya, karena kan ibaratnya. Manjanya gitu ya? Iya. Bukan masalah manjanya sih. Lebih kayak egoisnya gimana. Bisa mikirin orang atau enggak gitu. Pengen jadi leader sendiri. Iya. Ada temen. Ini kayaknya mas beda nih. Iya, makanya aku tadi langsung kayak. Kayaknya? Ini beda nih. Ini udah dipintaiin. Boleh-boleh. Kan naik gunung itu kan udah ada trek-treknya kan? Iya. Sekarang ini ya. Sambil makan ini kita ya? Pernah enggak sih tersesat gitu? Kayak kayaknya enggak sesuai trek-treknya. Karena kayak mau ke perahu, mus-mus pasar rebuk gitu. Itu bukan tersesat sih. Emang niatnya ke pasar rebuk. Oh iya, maksudnya kayak gitu-gitu lah contoh-contohnya gitu. Iya, kayak tersesat. Kalau Kak Wendy enggak pernah itu, atau pernah dengar orang yang tersesat? Temen enggak yang tersesat gitu? Kalau tersesat aku jujur enggak pernah. Karena aku kalau misalnya ada gunung tuh pasti selalu udah team gitu. Jadi kita kayak bener-bener. Kalau misalnya aku mau pergi sendiri dulu, harus ada yang temenin. Oh. Jadi enggak boleh terpisah. Oh. Gitu. Tapi kan ada yang orang yang jalannya kecepetan. Nah kita tuh agak jauh. Nah aku termasuk yang jalannya cepat. Oh iya gitu. Jadinya tuh aku jalannya tuh harus cepat. Karena kalau misalnya badan aku tuh kalau misalnya mesinnya udah panas, enggak bisa berhenti. Kalau misalnya udah berhenti tuh aku takutnya badannya dingin lagi. Jadi kayak aku harus mulai ulang untuk pemanasan lagi gitu. Oh. Itu kerjasamanya ya. Soalnya kan enggak ada sinyal, enggak ada apa. Enggak ada sinyal. Mau kayak mana komunikasi enggak kan? Ini yang gue penasaran nih ya. Kalau misalkan ada apa-apa gitu. Misalnya ya temen sakit atau apa gitu di atas gunung itu. Terus gimana itu? Oh kita harus bawa first aid kit. Jadi kita kayak memang udah bawa first aid kit di tas masing-masing gitu. Dan kalau misalnya memang kita masing-masing punya apa sih punya sakit atau apa gitu. Cerita. Bawa obat sendiri. Oh kita ini sendiri. Karena kayak aku kan aku memang punya pendeketek kan. Iya ya. Jadi itu kemarin pernah kambuh gitu. Pas di atas gunung itu pas di Gunung Agung. Dan itu udah tinggi banget udah benar-benar nyampe camp. Bukan Gunung Agung toko buku. Ini Gunung Agung Bali. Bali. Bukan pendeketeknya di samping majalah Bobo. Beda. Salah terus. Iya gitu. Itu tuh aku sempat panic attack di situ tuh. Memang gampang ke trigger aja kan. Itu memang masalah dari diri kan. Nah itu tuh aku memang udah siapin obat aku pribadi. Dan biasanya tuh aku pasti selalu ngomong sama tim aku gitu. Jadi kalau misalnya udah mau naik gunung tuh kita harus kasih tau kondisi kita tuh gimana. Gak boleh gengsi. Gak boleh gengsi. Jadi kita jadinya kayak temen-temen kita tuh tau kalau misalnya. In case ada sesuatu terjadi sama kita. Dia udah tau cara kenanganannya seperti apa gitu. Jadi aku setiap naik gunung udah kasih tau. Obat aku disini ya. Obat aku disini ya gitu. Iya. Gue pernah ngeliat ada tuh kayak pos gitu ya. Bukan kayak pos sih kayak bangunan gitu di atas gunung. Yang dia tuh nyediain HP. Oh iya iya. Itu apa tuh? Itu kayak shelter buat ngebantuin deh. Emergency shelter kalau gak salah namanya. Oh itu tiap gunung ada atau cuma di beberapa gunung? Cuma di beberapa gunung. Dan itu kemarin aku ketemu di gunung Sindoro. Sindoro? Di sandi. Di sandoro. Suatu malam yang biru. Samba dirimu. Ya ya. Sandi. Makanya itu. Jadi kayak dari gunung yang lain-lain. Yang pernah aku keliatan secara pribadi. Cuma di sindoro doang sih. Yang lain aku belum pernah liat. Itu gue pernah liat ya. Bangunannya itu kan kayak bangunan Koko gitu. Ada genteng. Iya iya iya. Itu cara bawa ke sondonya gimana sih cara? Iya iya gue juga pengen nanya tuh. Mereka bangun. Bangun kan memang ada porter-porternya sendiri. Yang memang bawa. Berarti ngangkat-ngangkat gotong gitu. Iya. Kalian harus liat sih kayak porter-porter. Aku salut banget sama porter. Mereka tuh bisa kayak ngegotong. Tau gak sih gotong kayak yang buah bani. Yang banyak gitu. Iya yang banyak itu. Dan itu tuh beratnya berat banget. Tapi satu orang mereka gotong. Dan mereka pakai sendal doang. Kadang nggak pakai sepatu. Cuma kayak apa sih? Nyeker. Nyeker doang. Buset gitu lah. Dan itu tuh mereka udah terbiasa. Udah terbiasa dengan hal itu. Itu aku salut banget sih. Bisa karena terbiasa itu. Iya itu aku salut banget. Iya iya iya. Jadi biasanya mungkin yang ngebangun-bangun itu ya. Memang kayak orang-orang lokal guide. Atau lokal-lokal porter di sana yang udah. Iya gue kadang suka penasaran tuh kayak yang di atas gunung. Tiba-tiba ada apa, ada apa gitu. Berarti mereka kayak bawa sendiri kayak gentengnya. Iya iya. Kan ada warung-warung di tengah terus pos. Nah iya ada warung juga kan. Iya kan? Gak semuanya ada warung. Gak semuanya ada warung. Cuma di Rinjani lumayan banyak warung. Tapi harganya lumayan mahal. Tapi menurut aku sangat worth it. Karena kan perjuangan mereka bawa ke sana aja udah mahal banget. Iya iya iya. Ya ibarannya tep botol satu kayak gini 50 ribu. Uh satu ini? Satu kecil gitu kecil? Iya satu kecil gitu 50 ribu. Tapi menurut aku sangat worth it. Worth it lah? Dingin gak? Dingin gak? Dingin gak? Ya dingin kan ininya. Kan mereka ada box itu, box es nya. Berarti bawa es juga mereka? Bawa. buset bolak-balik buat ngambil es sih lumayan ya pernah ada kepikiran buat ini enggak berangkat sendiri gitu iya kayak selamanya rame-rame ya kan ceritanya rame-rame mulu gitu kalau berangkat sendiri kayaknya belum pernah cuman dulu aku Sorry ya matematik makanan kalau digunung enak banget iya bener iya pasti itu karena efek apa efek lapar efek jauh laper dan jauh dan capek sih itu karena waktu itu aku pernah pas yang di gunung apa ya Gunung Agung itu nasinya sebenarnya udah agak bawah sih itu sedikit pas aku buka aku makan kayak tetap enak ya udah lah bodo amat kayak makan apa tadi pertanyaan Solo hiking Sebenarnya kalau misalnya Solo yang bener-bener aku sendiri belum pernah tapi kalau misalnya solonya yang bener-bener cuman sama ditemenin sama gaik pernah pernah niatnya pengen healing gitu ya itu kalau itu lebih kekayakan aku ke Gunung Raung Gunung Raung karena ke Gunung Raung itu lumayan gunung yang sangat sulit sangat sulit dan sangat curam dan bener-bener jalannya tuh bener-bener kiri kanan tuh udah jurang dan itu cuma setapak luang dan kita kayak bener-bener harus pakai tali yang turun ke jurang gitu-gitu aku berusaha cari temen yang mau ikut cuman jangan ada yang mau ikut dan kayak jadwalnya nggak cocok dan aku tuh udah kayak mupeng banget penasaran banget ya akhirnya aku kayak yaudah deh pergi aja maksudnya kayak udah pergi sama guide tapi enggak tapi emang guide kalau cita-cita pengen ke Gunung apa sih yang pengen banget sampai sekarang nih belum kesampaian entah mungkin waktu entah mungkin temennya nggak ada gitu kalau bucket list sih aku tahun ini udah catat ya yang satu gunung di luar negeri terus udah gitu kalau Gunung Indo itu kemarin aku baru itu turun dari Sindoro ada triple S tuh namanya Sindoro selamat sama sumbing nah jadi yang belum kelar berarti sumbing sama selamat tuh mau pergi terus mau ke Binaya mau ke Kerinci cuma kerinci kemarin juga lagi siaga ya gara-gara Gunung Marapi kan lagi maletus jadi kayak nggak bisa berangkat dulu sama Argo Puro ya kalau udah hobi berarti kan harus kayak naik-naik terus ada-ada target-target kan berarti kan ya memang aku nargetin nargetin sih jadi kayak setiap bulan tuh kayak ngecek jadwal kerjaan dulu kalau misalnya memang ada yang kosong atau gimana gitu jadinya aku kayak udah langsung nge-setin oke satu bulan sekali seternanya harus ngejer satu gunung gitu kalau Sumeru udah masih tutup sebenernya udah buka tapi belum buka sampai puncak jadi aku mikirnya kayak kan aku mau ngejer nanggung ya nanggung jadi aku mikirnya nanti kalau misalnya udah buka semuanya baru aku mau naik samit tuh apa sih tadi ngomong samit gue tuh samit itu puncak gunungnya puncak gunungnya puncak yang paling atasnya itu namanya samit itu samit tahu tahu gue kalau lain kali itu someday kapan-kapan itu ya semua belum belum Seven Samit itu gunung tertinggi di Indo jadi tujuh gunung tertinggi di Indonesia maksud gue itu ya itu juga aku sebenarnya mau kejar cuman kan beberapa ada yang tutup kayak kerinci sama Semeru tutup cuman Seven Samit yang udah aku naikin tuh Rinjani baru Rinjani baru Rinjani ya cuman nanti bulan Maret akan ada salah satu gunung Seven Samit yang bakal aku naikin juga gitu makanya tahun ini sebenarnya aku mau ngejer sidernya bisa naik tiga dari Seven Samit itu tahun ini dulu ya tahun ini iya cuman kan agak susah ya karena kan kadang gunung kalau ditutup ya kita nggak bisa maksain untuk pergi ke sana jadi kita harus nunggu sampai kapan dibuka baru berangkat itu kan kita kan punya tim tuh nah timnya itu random kenalan di situ atau emang kita bangun tim dulu nih baru kita berangkat random sih random ya ketemu di sana ya iya enaknya tuh kadang kalau di gunung tuh mungkin kayak apa ya di sana tuh semuanya jadi temen di sana tuh semua equal gitu jadi kadang kalau misalnya kita mau lagi mau naik terus ada yang mau turun pasti saling ngobrol kayak ketemu semangat-semangat saling semangatin gitu itu serunya aku happy banget di saat lunch sih itu yang cewek banyak juga ya naik gunung ya cewek-cewek banyak-banyak-banyak sekarang kulit banyak-banyak banget ya cewek dan hobinya Wendy ini emang banyak yang ini ya yang adrenalin-adrenalin ya naik gunung terus suka drifting juga drifting drifting itu apa naik mobil yang ngepot-ngepot gitu loh aku ngepot-ngepot ngepot-ngepot itu drifting namanya dan jago loh dia loh beneran jago loh Wendy loh sampai ada ah ini cuno nih cuno dari terkenalnya itu tokyo drift eh nggak ada drifting begini oh gitu iya iya cuma emang lagi gelutin drifting juga kalau drifting itu tiba-tiba kenapa bisa tiba-tiba jadi suka drifting kalau drifting tuh aku memang suka cepet drifting 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 tapi memang dari kecil tuh adrenalin aku tuh udah lumayan tinggi gitu jadi kalau yang untuk drifting tuh kemarin sebenernya random banget sih kayak ketemu sama Kak Akbar Aiz itu dia salah satu drifter terkenal terus kayak gitu kayak aku penasaran kayak pengen pengen dong di taxi drive-in di dalam gitu karena aku penasaran kenapa di youtube tuh semua pada kayak takut kayak sumpah gue tuh gue kayak pertama kali udah pernah lo pernah lu takut gak? drifting apa di gonceng kan? iya kayak jadi penumpang jadi penumpang jadi penumpang kayak 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 terbang jantung gue kayak tapi seru kan? ya seru cuman kayaknya gak lagi deh hahaha kayak seru kan beng pas dia ngong kayak kelemparan kayak rohnya tuh kayak melayas iya ha gila kayak gitu dia tau gue seru banget nah aku tuh awalnya tuh bener-bener cuma kayak pengen tau experience jadi passengernya doang akhirnya yaudah dibawa sama Kak Akbar ke sirkuitnya aku coba terus bener-bener aku cuma duduk kayak ketawa-ketawa doang gak takut? gak takut akhirnya dia sampe ngeliatin aku dia bilang kamu gak takut? enggak ini aku mepetin ke tembok ya iya mepetin aja terus dia bener-bener mepetin yang ini tembok dia mepetin ini temboknya sampe lengket banget sampe dia yang gue yang takut gak banget terus kayak gitu dari situ gak takut sama sekali jadi kayak aku gak rasanya mungkin mentalnya udah ada disana akhirnya dia bilang coba deh kamu belajar gitu akhirnya aku disuruh belajar donat dulu bikin donat gitu akhirnya dari situ jadi fokus bikin donat waktu itu tepungnya iya ayo mau coba gak? coba coba enggak makasih kak Wendy yang ini yang drifting makasih gue naik grab aja abang ngantuk abang ngantuk abang ngantuk eh gitu gue udah gedeg-degan gitu apalagi ini yang gini-gini kalau sebenernya ketakutannya itu ada pada apa sih? ya kita penasaran lo takut apa? jangan bilang lo takut cicak ya cucuk iya sih beneran ya kan dulu gue pernah trauma gue buka pintu cicaknya jatuh tangan gue terus gue jadi jijik gitu terus kayak dari situ jadi gak takut sama cicak tapi mitosnya kan kalau jadi gak takut sama cicak? jadi takut cicak oh jadi takut sama cicak nggak jadi kan mitosnya kan kalau tiba cicak sial kan? iya percaya kayak gitu? enggak sih enggak karena yang sial itu yang sial itu ketiba cicak setembok-temboknya itu baru dicakkan tiba-tiba ketimba kataunya tembok-temboknya emang robo beneran gitu sial itu sial itu sial banget orang itu karena aku punya ketakutan kalau aku takut tempat sempit iya misalkan kayak kamu kena gini kecil terus jalan sempit gitu gak bisa terlalu lama oh kalau kegang sempit gak bisa juga jadi kalau misalnya di lift terlalu sempit dan lama itu aku pasti bisa panik aduh oh maksudnya kayak yang kayak gimana? kayak mobil mobil gitu tapi bisa kalau misalnya traveling nah itu aku bisa panik jadi aku kalau misalnya misalnya aku duduk di depan pun walaupun kayak ada space tapi kalau misalnya aku tahu di bagian belakang ada 3 orang yang duduk full dan di bagian bagasinya full koper aku ngerasanya kayak kehempit gitu loh berarti kamu gak bisa kayak naik maesari bakti gitu kan hahaha itu full ya itu full maesari bakti bis gitu bisa nonton konser konser kemarin aku pingsan kan bener banget iya iya gak bisa ya jadi bisa dibilang naik gunung ini kayak efek dari lo ketakutan sempit ini gak sih? atau lo pengen penyumbuhan? lebih ke kayak gunung apa ya gak tau sih setiap kalau misalnya naik gunung tuh kalau setiap udah mumet otak ya kalau misalnya naik ke gunung tuh enak aja karena setiap aku ngelakuin perjalanan pas hiking itu gak jalannya pelan ya jadi setiap jalan tuh kayak bengong tapi kayak mikirin kayak selama dihidup gitu kayak oh kerjaan gue tuh bersyukur lebih ke bersyukur gitu hal-hal kayak gitu sih kayak ada masalah atau apa gitu lebih ke mikirannya tuh jadi lebih mateng gitu mikirnya lebih enjoy dan bisa lebih lebih living slow life gitu sih lebih enak aja jadi iya iya tapi ngomong-ngomong nih temen-temen ya kita bertiga kan gak ada yang ubanan ini uban siapa ya? kok bisa ada di sini sih gue juga bingung ini tidurin siapa sih ini? jangan-jangan babi hutan babi hutan oh babi hutan rambutnya siapa umban? rambut siapa itu? rambut putih tapi ini kan panjang kalau yang pendek gue tau rambut gua kalau yang pendek berarti rambut gua gitu rambut gua berarti kalau pendek itu adalah kita ngomong yang ringan kalau pilpres ini kita hahaha ayolah kan dari gunung tuh bisa kelihatin dari atas tuh ngeliat wih ini lagi pada rebutan kekuasaan tapi ya ngikutin gak? ngikutin cuman aku no comment dulu aja deh no comment udah no comment kapan lagi rencana naik gunung nih? bulan ini bulan ini kemarin aku baru turun kan iya kemarin baru turun tuh sebenarnya kemarin kan dari sindoro terus ke sumbing sindoro sama sumbing tuh depan-depanan sebenarnya? iya jadi kayak sebenarnya kalau misalnya kemarin aku besokannya gak ada kerjaan tuh rencananya habis turun sindoro aku mau langsung nyebrang ke sumbing ke sumbing gitu cuma gak ada-gak ada kerjaan terus kayak yaudah deh cari otok kosong lagi entah baru udah angkat misalnya ada temen gue Davi namanya beda itu Davi sumbing iya kan dia disini Davi sumbing gitu kalau dia bukan naik gunung naik apa? naik nunung hahaha guys, guys, guys ini udah agak malem ya kayaknya besok kita subuh-subuh udah harus bangun karena kita harus menuju puncak iya jadi mendingan kita kirakan kita harus bugar harus bugar yuk, itu aja kalo tidur ya iya iya loh, eh ngapain? ya tidur kan angin kenceng kan kalian tidur disini? iya beku dong gue bye bye abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol Sub indo by broth3rmax